Next beda atau main bola? Next beda Ada masalah apa sama Pak Wali? 7,5 sekarang rektor Next bedanya apa? Next beda atau main bola? Supaya lebih berat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di spesial podcast populer Sultra Line Dan sekarang ini saya Ari Untung Saya mendapatkan sebuah kisah inspiratif Di Jakarta terdengar Ada seorang Apa namanya politisi Yang ternyata Dulunya adalah orang tuanya Berprofesi sebagai tukang jahil Dan tidak di predisi mungkin Bahwa anaknya akan menjadi pemimpin Atau juga kepala daerah Kita akan ketemu dengan beliau langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Orang tua, kebetulan bapak dan mama saya, itu profesinya tukang jahit. Dan saya sangat bangga dengan itu. Nah ini dia, ini yang unik ya. Kebanyakan orang-orang yang sudah punya yang menjadi public figure, atau juga mungkin orang depan layar ya. Itu menutupi abu-abu dan kelabunya di latar belakang. Bapak malah, apa-apa-apa, bangga dengan itu. Iya, kan kita bisa lahir di Indonesia karena beliau ya, Mas Ari ya. Artinya, kita tidak mau jadi anak durhaka ya. Tentu kita harus menghormati, dan justru saya bangga dengan itu karena apa-apa yang saya raih sekarang, apa yang saya kemudian. Ini tentu tidak lepas dari doa dan kerja keras mereka dulu, ketika mendidik kami. Wah ini sebenarnya membuktikan bahwa beliau termasuk orang yang dikuluh lidahin ya. Amin. Jadi apa yang diraih sekarang adalah tiba-tiba dari kerja keras, juga doa dari orang tua. Saya yakin sekali itu. Tapi selama waktu kecil, gimana nih Pak? Ibaratnya melihat orang tua dengan pekerjaan tukang jahit, secara ekonomi memadai atau gimana? Ya, terus terang ya tentu tidak juga terlalu susah, tapi juga kemudian tidak juga longgar gitu ya, situasi ekonominya. Karena saya sendiri untuk sekolah itu ya biasiswa, untuk kemudian bisa sekolah. Bahkan ketika tamat SMA itu, saya didudukan sama bapak dan mama, itu ya ibu, disampaikan bahwa bapak dan mama sanggup membiayai sekolah itu hanya sampai di sini. Ini baru dari apa? SMA? SMA. Kemudian kalau mau kuliah, berarti harus kerja dulu. Jadi saya sama Mas Ari dulu, waktu mau kuliah, sebelum daftar ulang kampus, karena kan saya bebas tes, saya cari kerja dulu. Jadi dapat pekerjaan dulu, baru berani untuk kuliah. Tapi kuliah beasiswa padahal? Iya, dapat beasiswa juga untuk kuliah. Waduh, tapi sebenarnya orang tua pernah ada proyeksi itu nggak sih? Anak saya harus jadi pemimpin daerah atau gimana gitu? Oh sama sekali tidak. Teman-teman sendiri ada cita-cita aja tuh? Enggak juga. Enggak juga. Jadi ini tersesat jalan yang benar, gimana? Alhamdulillah. Nah sekarang ini apa sebenarnya yang ditanamkan sama orang tua nih? Kok sampai? Ibaratnya ini, kan menjadi seorang pemimpin berarti sudah memiliki satu bibit-bibit. Sebenarnya sederhana ya, karena bapak saya juga cuma tamat SMP, kemudian ibu juga sama, pendidikannya sampai di SMP. Cuman memang sosok ibu saya ya, karena kan ketika saya SD itu, bapak kebetulan dapat ujian kena sakit. Kena sakit paru-paru basah ya, TBC ya, kalau dulu kita ya. Itu cukup lama, dan ibu seorang diri untuk kemudian berjuang. Ya baik itu bikin kue, kemudian masak di berbagai acara orang dan seterusnya. Nah itulah yang kemudian membiayai kami sekolah. Nah melihat perjuangan itulah yang kemudian membuat saya punya tekad. Kebetulan mas Hari saya tiga bersudara, sendiri laki-laki. Oh iya, lelah, lelah, lelah. Kebetulan kakak-kakak saya perempuan semua, jadi saya merasa punya tanggung jawab untuk itu. Jadi ada yang unik, saya waktu SMP itu sudah bisa jahit celana dan baju sendiri. Oh bapak juga jahit. Akhirnya kan karena lihat bapak dan ibu, akhirnya kan bisa. Tapi setelah itu, setelah saya bisa, kemudian ibu melarang, sudah stop. Yang penting sudah ngerti, tahu, sudah punya kemampuan, saya disuruh sekolah. Fokus sekolah, dilarang lagi sentuh mesin jahit. Disuruh fokus sekolah, pesannya itu pokoknya sekolah. Karena mama saya menyadari waktu itu, sekolah lah satu-satunya cara untuk bisa merubah nasib kami begitu. Jadi saya melaksanakan amanat orang tua itu. Waduh Masya Allah, walaupun dikeluarga yang jahit, sekarang bapak sudah menjabat, enggak berarti semua seragama ini dijahitin lagi. Enggak sama sekali. Nah ini luar biasa ya, jadi walaupun bapak namanya latar belakang dari orang tua itu menjahit, mungkin berjual makanan juga, tapi kemandirian itu tetap ditanam kepada anak. Justru itu yang saya syukur ya Mas Hari, karena mungkin sejak kecil itulah kemudian kita melihat bahwa seperti inilah kehidupan ya, belajar tentang hidup lebih cepat. Kemudian Alhamdulillah diberikan petunjuk untuk kemudian bisa lebih dekat dengan agama. Karena memang saya dididik seperti itu. Penanaman agama di rumah bagaimana Pak? Iya, contoh ya dari ibu. Sebenarnya tidak, ya karena pendidikannya juga terbatas seperti saya sampaikan tadi, ya yang disampaikan oleh beliau pesan-pesan kebaikan untuk kemudian bisa berlaku jujur, kemudian disiplin dan seterusnya. Nilinilah agama paling tidak, dan ibu saya itu yang saya kira sampai sekarang mungkin doa beliau lah yang kemudian bisa sampai seperti hari ini. Karena seingat saya, sejak saya SD itu ibu nggak putus itu sholat hajud. Masya Allah. Sampai sekarang, sholat duha gitu. Jadi itu yang mungkin membuat, ya kalau kita ini kan ya tahu lah Pak Sari ya, kalau sempat ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya gitu. Kalau kemudian ada waktu kita lakukan, tapi kalau ibu itu konsisten. Sampai sekarang mungkin? Sampai sekarang. Alhamdulillah. Di usia beliau sekarang 76 tahun. Masya Allah. Jadi gimana dengan keberhasilan Bapak? Ya tentu saya juga, apa ya, karena hari ini juga Bapak Mama Alhamdulillah masih sehat, dan kemudian ikut kami di rumah jabatan. Nah itulah bentuk ini saya ke beliau. Bakti saya ke beliau untuk kemudian saya tunjukkan bahwa apa yang beliau sudah tanamkan dulu, dan kemudian pesankan kepada kami, betul-betul kami jaga dan kami laksanakan. Ini menarik nih Pak nih. Jadi, pasti walaupun Bapak tinggal bersama dengan orang tua juga, kredi adek baru juga sekarang. Ada hal-hal yang gak bisa diutarakan secara langsung. Betul. Misalnya kamera ini adalah Bapak dan Ibu dari Pasul. Aduh. Bapak mau ngomong apa? Mas Harri bisa aja. Ya kalau bicara Bapak dan Ibu saya jadi ini ya. Bapak dan Mama di rumah, terima kasih sudah mendidik dan memberikan pelajaran berharga dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan mohon doanya agar saya bisa melaksanakan tugas amanat yang dipercayakan oleh masyarakat Kota Kendari khususnya. Masya Allah. Ini kalau ketemu langsung bisa langsung peluk. Tadi sebelum berangkat saya cium tangan dulu. Masya Allah. Aduh, mudah-mudahan ya. Bila juga lihat tayangan ini. Amin, amin. Melihat bagaimana sebenarnya anaknya juga bangga dengan orang tuanya. Apapun profesinya. Sangat, sangat, sangat. Ini justru membuktikan bahwa dengan menjelaskan siapa orang tua saya ini sebuah bentuk kebanggaan. Iya, betul. Jadi orang sebagai seorang pejuang itu tahu asal dari mana gitu ya. Betul, betul. Nah, bicara soal keluarga nih Pak. Keluarga sendiri sekarang keluarga berapa putra-putri? Putra 2 sebenarnya ya. Kemudian putri 1. Tapi yang culung udah mendahului. Kembali ke yang maha kuasa. Jadi usianya sehari. Setelah lahir. Kemudian kondisinya kelihatannya agak berat. Sehingga kemudian cuma sehari. Di dunia ini. Itu dia anak pertama? Anak pertama. Waktu itu bapak belum penjabatan susah? Saya waktu itu anggota DPR. Baru anggota DPR. Anggota DPR. Jadi masih berintis ini? Iya. Umur 24 tahun waktu itu Mas Adi. 24 tahun? Waktu itu sekali. Iya, waktu itu waktu itu ya. Masya Allah. Terus gimana Pak? Terus kecobaan pertama namu keluarga itu? Iya, berat sih memang ya. Karena anak yang dirindukan. Kemudian kita idam-idamkan sudah cukup lama. Kemudian hadir. Dan Allah berkehendak. Kita harus terima takdirnya kan? Seperti itu. Kemudian anak yang kedua. Alhamdulillah sekarang udah pesantren. SMP kelas 3. Udah mau tamat ini. Kemudian yang perempuan SD kelas 6 mau tamat juga. Jadi mau masuk SMP. Mau masuk SMP. Iya. Ini kan berarti sebenarnya dari sisi keluarga ini bapak punya banyak cobaan. Ada latar belakang yang juga harus keras juga. Alhamdulillah. Untuk menjadi pemimpin juga banyak juga cobaan di rumah. Sekarang punya juga bapak punya anak-anak yang sudah bapak proyeksikan juga. Biasanya kan seorang leader itu anak itu juga akan. Seorang leader juga. Anak itu sudah masuk pesantren. Kalau bapak sendiri mempolakan anak-anak bapak bagaimana? Saya sih belajar dari orang tua ya. Bapak ibu tidak pernah mengarahkan harus ke profesi tertentu. Tugas kita hanya membekali. Memberikan bekal terbaik. Memberikan apa ya. Mental ya agar mereka bisa menghadapi kehidupan. Karena kita tahu ya mungkin ujian dan tantangan mereka lebih dinamis dari kita. Sudah beda ya. Iya. Makanya tugas kalau saya memahaminya kita berikan aja bekal terbaik. Makanya saya masukkan ke pesantren. Supaya nanti satu saat nanti dia paham apa yang harus dia lakukan. Oh gitu ya. Berdasarnya dulu. Iya. Apapun nanti. Silahkan dia nanti. Mau jadi profesinya apapun ya kita support selama itu bermanfaat untuk masyarakat. Masya Allah. Pokoknya jadi orang yang berwanfaat. Apapun profesinya ya. Itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Jadi orang-orang yang amalan dia paling luar biasa. Masya Allah. Ini kan dari sisi anak Pak. Iya. Istri juga aktif juga Pak. Oh iya lebih. Kalau kami itu kan dipertengukan dalam aktivitas organisasi ya. Jadi saya dengan istri itu agak unik juga Mas Ari. Cuma ketemu rapat dua kali saya lamar. Rob ketemu rapat dua kali. Di lamar. Biar rapat seterusnya ya. Semakin rapat lagi. Jadi saya nggak ada proses pacaran. Saya cuma dapat biodatanya. Kemudian ya saya udah ketemu orang tuanya. Dan kebetulannya juga rencana sih waktu itu cuma mau kenalan. Tapi ternyata diterima lamarannya. Ya sudah saya lanjutkan. Jadi lanjutnya. Itu kalau nggak salah. Bapak 24 tahun pencana per tahun. Tapi bapak ini kan usia muda. Iya 24 tahun itu. 24 tahun itu ya. 24 tahun. Jadi ketika melihat tertarik. Iya. Langsung kepingin lamar. Udah masya Allah barga tadi. Jadi ini saya minta arus sebenarnya. Lihat tertarik langsung lamar. Ini cowok kalau tahu menjawab gitu nih. Saya suka. Saya datangin orang tua kamu. Itu gimana Pak? Apa yang membuat apa-apa tertarik sama ibu waktu itu? Ya kebetulan saya waktu itu kan bendahara di tingkat provinsi. Istri bendahara di tingkat kota. Sama-sama sama bendahara nih. Ini ngobrolnya nampaknya jadinya. Jadinya kan seru nih. Saya lihat laporan keuangannya rapi. Bagus. Nah ini cocok nih jadi ibu rumah tangan. Selesai gitu aja saya mas Ari. Yang ini bukan angkanya. Sampai bayangin orangnya. Luar biasa. Luar biasa. Dua kali pertemuan udah berangkat apa tuh? Ada kegiatan di organisasi. Yang kemudian saya akhirnya memimpin rapat. Kemudian beliunya juga menyampaikan ide, gagasan. Dan pikirannya saya apa simpatik dengan ide dan gagasannya waktu itu. Sambil melihat laporannya tadi. Beda berapa tahun pak? Dua tahun. Udah dua tahun. Apabila itu langsung terbang orang tuanya. Saya langsung lamar beliau dan alhamdulillah diterima. Sambil lah kami hari ini. Masya Allah. Dan ibu itu jauh lebih sibuk dari saya mas Ari. Kenapa gitu? Ya bahkan sebelum kami menjabat di wali kota kendari. Beliau udah ngisi majulis ta'lim. Terus kemudian aktif berbagai organisasi perempuan. Apalagi kegiatan sosial. Paling aktif. Dan tidak bisa diam. Jadi memang minatnya sama ini ya. Ini bermanfaat juga gitu ya. Betul. Karena karena memang kita bertemu itu kan dengan visi ya. Mempertemukan visi. Bahwa kita betul-betul pengen kehidupan kita ini diisi dengan manfaat. Bagi orang di sekitar kita. Ini sebenarnya juga pelajaran juga untuk mungkin teman-teman yang sekarang baru mau menikah. Atau sudah menikah ya. Bahwa kalau menikah sebuah bah terak. Nah kodanya harus jelas nih arahinnya kemana nih. Jadi kompasnya jelas ya. Kodanya jelas gitu kan. Kalau mobil gigi netralnya nggak jalan gitu kan. Ini arahnya benar nih. Tapi yang saya dengerin cukup unik. Karena lalu sebenarnya cita-cita untuk pengen jadi. Apa namanya. Orang yang berat di bidang fakultas teknik nih. Yang menjadi seorang yang saintis lah gitu ya. Kok malah sekarang ini. Tadi kita mau bilang tersesat di jalan yang benar gitu kan. Itu gimana? Awalnya cita-cita jadi apa Pak? Jadi saya dulu waktu sekolah Mas Ari itu sangat minat dengan pelajaran matematika. Hitung-hitungan. Jadi bukan untuk ini ya. Bukan untuk pamer dan seterusnya. Saya waktu SMP. Ujian akhir Eptanas dulu kan. Sekarang luar kan. Dulu Eptanas kita ya zaman kita ya. Nah ketahuan umurnya. Jadi waktu ditandas SMP saya jilinnya 10 Mas Ari. 10? 10. Maksudnya benar-benar cemat? Nggak ada yang salah gitu ya. Ujian SMP. Maksudnya benar-benar ini ya Pak? Emang suka banget ya Pak? Iya makanya kalau saya berkecamata ini karena itu dulu ya kan. Suka sekali pelajaran matematika. Makanya berdarah. Nah iya. Hitung-hitungan cepat saya. Kalau angka cepat saya Mas Ari. Maksudnya urusan angka saya pasti ingat. Dan pasti cepat. Jadi seperti itu. Nah karena dasar itulah saya pingin teknik. Itu. Tetapi waktu itu karena belum ada fakultas teknik di kendari. Yang adanya kan di luar kendari. Tapi karena kondisi orang tua. Akhirnya saya menurunkan cita-cita itu. Dan akhirnya beralih ke. Tidak jauh-jauh dari hitungan. Ke akuntansi. Jadi saya jurusannya jurusan akuntansi. Masih ada. Masih ada. Masih ada angkanya juga. Jadi tidak jauh-jauh dari angka. Walaupun mungkin di politik. Tapi awalnya juga dari situ. Iya. Tapi justru malah. Pengalaman itu. Jadi bekal-betul saya waktu di DPR. Dan sekarang di pemerintahan. Karena ya waktu di DPR. Saya menjadi satu-satunya anggota DPR. Yang paham membaca laporan keuangan pemerintah. Bisa memberi advice. Makanya saya masuk di komisi-komisi keuangan. Komisi anggaran. Saya masuknya. Sehingga benar-benar bermanfaat. Sekarang lebih bermanfaat lagi. Karena situasi COVID. Ekonomi lagi susah. Alhamdulillah. Karena kita mengerti tentang bagaimana mengelola keuangan daerah. Paham tentang bagaimana siasati. Alhamdulillah sekarang kita cukup survive. Kita kota kendari. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ini menarik ya. Jadi bicara mengenai COVID-19. Katanya Bapak sendiri itu sampai gaji Bapak itu disumbangkan juga untuk COVID-19 itu benar ya? Iya. Iya. Selama COVID-19 ini. Selama COVID-19 ini? Iya. Karena di tempat lain mungkin ya. Banyak propoci lain itu yang selama COVID-19 ini. Ini waktunya survive ya. Maksudnya waktunya untuk struggling gitu ya. Bapak malas rakan ke masyarakat itu gimana Pak? Ya kita kan tidak boleh sekedar teori ya. Prihatin itu tidak boleh sekedar teori. Kita harus dipraktekan banget. Jadi kalau saya menghadapi situasi masyarakat. Saya ketika awal COVID itu kan menyaksikan langsung. Turun langsung. Melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat kita. Kita mengambil kebijakan untuk membatasi aktivitas masyarakat kan pasti berdampak. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang tidak mendapatkan penghasilan dan seterusnya. Ini kan semua kondisi-kondisi yang kita harus bertanggung jawab. Dan ya seperti yang saya sampaikan di awal. Bahwa saya meyakini ini tidak hanya kita bertanggung jawab di dunia kan Mas Ari. Tapi juga sampai di akhirat. Oleh karena itu ya harus total kita. Ya salah satu bentuknya ya inilah. Bahwa saya untuk bertanggung jawab. Mungkin kalau saya dari sumber-sumber yang lain masih bisa gitu ya. Sehingga ya seluruh gaji sudahlah kita serahkan untuk masyarakat. Waduh ini rinit ya. Sama kruis kalau nggak saya. Masyarakat tuh jangan merasa laparnya dan juga rasa aman. Ini masyarakat yang menjawab kita Mas Ari. Ini berawal dari matematika. Ini unik ya. Minat dari matematika. Kemudian jadi gara-gara matematika. Jadi apa namanya. Relate dengan perekonomian. Itu ekonomi. Dan sebagai dasar. Salah satunya yang paling membuat biasanya itu ekonomi. Maksudnya apa kesini? Iya. Dan kemudian pada saat menjabat pun terjadi covid. Memberikan solusi juga buat masyarakat. Ini luar biasa nih Pak. Makanya saya selalu meyakini Mas Ari bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semuanya sudah diskener oleh yang maha kuasa. Karena itu kadang-kadang kan kita mengalami situasi yang agak berat, sulit. Tapi boleh jadi itulah situasi yang sebenarnya terbaik buat kita. Hanya kita tidak paham kan rahasia dari yang maha kuasa. Apa nih dibalik peristiwa ini. Kan seperti itu. Saya selalu mengambil hikmah seperti itu. Wah sya Allah. Saya kan selalu bertanya-tanya Mas Ari. Kok kenapa saya ditugasi jadi wali kota nih? Nah sekarang sedikit saya mendapat gambarannya. Oh mungkin karena saya punya pengetahuan tentang keuangan. Makanya saya ditugasi untuk memikul tanggung jawab ini. Amanah ya? Iya. Berarti memang benar. Sekaliannya jadi ambil banyak hikmah dari Bapak bahwa apa yang Bapak ceritakan loh. Kadang-kadang tragedi itu bukan berarti kita harus jadi malah merata. Betul. Kita ambil ini apa di sini ya? Betul. Berarti ini mirip kayak misalnya kayak ada liat ular ya orang banyak kan lari. Tapi kalau pawang ular liat isu peluang gitu ya. Jadi saya mau sampaikan begini Mas Ari. Ada satu kejadian kan saya sebelum pilkada. Jadi kan pemilihan kepala daerah ya. Saya maju caleg. Gak lolos Mas Ari. Malah gak lolos? Malah lolos jadi pil caleg. Oh. Iya. Terus? Iya maksud saya kan jadi logikanya kan gak lolos caleg. Ya masa berani maju pilkada. Iya kan? Ya sudah kita bismillah aja karena ditugaskan. Saya sekali lagi karena ditugaskan oleh partai. Udah saya jalan bismillah. Ternyata memang Allah berkecil ke situ ya. Makanya kita gak boleh misalnya ada sekali lagi satu peristiwa itu kita kemudian berkecil hati. Iya benar benar. Mungkin belum sesuai dengan rencana kita. Tapi siapa tahu rencana yang di atas lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Seperti itu. Jadi cara memandangnya luar biasa banget ya. Pada saat pandemi gitu ya. Mungkin orang semua sudah kesusahan. Kalau di sini ngeliat ini dia nih. Di sini potensinya. Ini panggilan saya. Ini panggilan aja sih nih. Karena kalau pandemi ini akan terjadi seluruh dunia ya Pak ya. Dan ini pasti akan dicatat oleh dunia. Pasti sejarahnya nih secara-cara. Tapi juga Allah juga akan mencatat siapa orang-orang yang justru pada saat pandemi akan berdiri menjadi solusinya orang lain. Ternyata Alhamdulillah. Di Kendari tawal ini menunjukkan ya amanah tersebut dijalankan gitu kan. Apalagi udah dipilih. Ternyata gak berarti berikatologi kan. Daerah pertama yang berani lakukan lockdown Kendari ya Mas Ari. Oh iya? Iya. Oh gitu. Iya. Yang pertama kali seluruh Indonesia. Yang melakukan lockdown tiga hari. Itu kami di Kota Kendari. Dan semua masyarakat ikut. Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi sekarang angkanya pada satu awal itu gimana? Ya Alhamdulillah cukup terkendali. Memang sempat naik dua kali ya. Gelombang pertama itu di puncaknya di Mei 2020. Kembali lagi kemudian di 2021 kemarin. Ya bulan April juga naik lagi. Bahkan melampaui gelombang pertama ketika varian Delta ya. Tapi Alhamdulillah kita sudah tiga bulan lebih. Terakhir ini sudah tidak ada pasien. Sudah tidak ada lagi pasien ditemukan. Dan kemudian yang terpapar COVID. Tidak ada lagi Alhamdulillah. Bersih sekarang sunai hijau kita Kota Kendari. Dia tadi ngobrol juga. Di sini kayaknya masker formalitas aja. Alhamdulillah berkata dari Allah. Iya berkata. Tapi kita ada pendekatan. Kita waktu situasi COVID yang paling berat itu Kami menghadap ke kementerian Untuk menyampaikan data-data situasi kami. Alhamdulillah berkat itu tadi. Situ kemampuan mengelola keuangan. Rapi dan seterusnya. Kementerian Keuangan percaya kami diberikan bantuan Untuk membangun COVID Center. Kami bangunlah COVID Center itu. Dan itu ternyata yang menjadi rahasianya. Karena kami menangani COVID itu konsisten dari awal sampai sekarang. Itu satu pasien satu kamar. Satu ruang perawatan. Sehingga cepat sembuhnya. Karena kan kadang-kadang ya Karena di satu tempat Akhirnya mungkin udah mau sembuh Tapi tertular lagi dan tutupnya. Seperti itu. Jadi kami konsisten satu kamar Satu pasien. Itu dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu yang kemudian menyebabkan Salah satunya ya. Menyebabkan alhamdulillah Angka pendanganan COVID kita cukup baik. Keteng dari ya. Masya Allah. Nah ini kan ada gosip Mau ada naik lagi nih Pak. Itu udah ada antisipasi atau gimana Pak? Yakin ya. Alhamdulillah. Kemarin target vaksinasi ya. Karena ya terlepas dari berbagai gosip Berbagai berita hoax tentang vaksinasi. Tapi kami meyakini bahwa Vaksin ini jalan keluar. Bahwa memang belum 100% manjur. Tetapi kan paling tidak efektivitasnya Di atas rata-rata ya. Di 70-80%. Nah alhamdulillah kemarin Kita udah capek 79% vaksinasi di kota Kendari. Wah aduh. Bentar lagi ya. Iya. Insya Allah. Ini luar biasa. Dari pembicara kita tadi Ini banyak inspirasi yang bisa diambil Mungkin yang menyaksikan acara ini Bahwa untuk menjadi seorang yang besar itu Kadang-kadang Memang gak mesti harus Berawal dari keluarga yang besar juga. Tapi ibaratnya Justru dengan semangat Dan tekad dari manusianya Buat itu jadi terjadi gitu ya. Saya gak pernah merasa besar Mas Hari. Ini pun kondisinya ya Besar kan di depan orang yang menilai gitu. Orang yang menilai gitu ya. Jadi ibaratnya Pasul ini Apa namanya Benar orang yang Yang seragih dari awal Terjuang gitu. Karena mungkin nilai yang ditarapkan Sama orang tua. Dan juga ketika Pada asalnya posisi tersebut pun Justru memberikan manfaat Untuk orang lain. Ini kan sesuatu yang Bisa kita lihat ya bahwa Kayak tadi juga Pak Suh bilang Mungkin di waktu pemilihan Pilihan Apa namanya Caleg Tidak luas Malah pilkatannya lolos Walaupun berasal dari keluarga penjahit Tapi malah Jadi memimpin darah Memimpin orang tua sendiri Jadi sebenarnya sekarang Kita berbicara inspirasi Apapun sekarang Kita laksanakan Kondisi apapun Sekarang karir apapun Jadilah orang-orang yang terbaik Siapa tahu Nanti akan Allah tunjukkan jalannya ya Bukti tadi Pak Pak Maunya ke matematika Ketemunya malah jadi Bendahara Dan karena bendahara Ketemu jodoh Ketemu jodoh Paham ekonomi Ekonomi di rumah lebih aman lagi Pak Sekarang ketika Bapak menjabat Bapak tuh Kayak Apa namanya Sepertinya Memang memberikan solusi Apa Bapak emang punya Niatan seperti itu Bantu orang Atau gemar kasih solusi Atau gitu Ya saya Hari pertama Mendapatkan amanah ini Sekarang saya Sudah langsung menyampaikan Ke seluruh jajaran Pemerintah kota bahwa Mindset harus berubah Kita Kalau dulu dengar pejabat itu kan Gimana ya Satu prestise Satu hal yang ini Tetapi saya menyampaikan bahwa Ini adalah tugas Sehingga mindsetnya harus dirubah Kita adalah pelayan Saya sampaikan seperti itu Sehingga Saya Kalaupun sekarang Ada capaian-capaian positif Yang dilakukan oleh pemerintah kota Ini kerja bersama Mas Ari Bukan kerja saya satu orang Masya Allah Ini kerja bersama Karena kan gak mungkin Mas Ari Saya kerjain semuanya sendirian Ini kan kerja semua Bahkan tidak hanya aparat pemerintah Tapi kerja seluruh masyarakat kota kendaraan Masya Allah Tangan-tangan yang berdoa Lisan-lisan yang Masya Allah Apa memanjatkan doa Kepada yang makwa Saya lewat kamilah Kemudian itu terrealisasi Sehingga ini bukan prestasi pribadi Tapi ini kerja bersama Ini Apa hasil dari ihtiar kita bersama Sehingga Alhamdulillah sekarang Satu persatu Ya Kerja-kerja kita diapresiasi oleh Pemerintah Pusat khususnya ya Kemarin kita mendapat penghargaan Sebagai pengelolaan Birokrasi Yang baik Sesuai dengan standar Kemudian dari kementerian perdagangan Kita juga dapat penghargaan Saya bilang sekali lagi Ini prestasi kita bersama Bukan prestasi Seorang diri Karena kita semua pelayan Makanya saya bilang Saya gak pernah merasa besar Karena tugas kita kan Melayani masyarakat Sehingga kalau saya Setiap hari Mas Ari Jadi Membaca apa yang dikomplain masyarakat Baca langsung itu Walaupun tidak langsung saya tanggapi Kalau ada yang harus disikapi secara cepat Saya panggil Binas terkait Kemudian saya Sampaikan ini segera di tangan Masya Allah Tugas kita begitu sehari-hari Ini lisan yang keluar dari orang yang tawadu Jadi Semua yang ada ini adalah Kerja bersama Ini macam luar biasa Dan Bapak ini kan Misalnya gini Setiap Apa namanya Jadi seorang pabrik figur Atau juga mungkin dalam di depan masyarakat Mungkin sekalipun Pasti ada juga yang Ada likes and dislikes Pasti ada Betul Pasti Bapak pernah dapat komentar-komentar yang enak dulu gak Pak? Hampir setiap hari Pasti ada Jadi kalau saya ketemu Yang bekerja di profesi ini Saya selalu tanyakan ini Dan mereka Ada Selalu ada Bagaimana Bapak menanggapi itu Kan gak semua komen itu selalu baik Betul Kadang-kadang komen-komen itu Ada yang lebih tajam Dari pisau kadang-kadang Tapi kan ada nasihat seperti ini Mas Ari Ada nasihat ke saya Ini dari orang tua saya Bahwa Tidak semua yang manis itu Madu Nah tidak semua yang pahit itu racun Masya Allah Jadi makanya Kalau ada yang manis Jangan segera ditelan Tapi kalaupun pahit Jangan segera dimuntahkan Masya Allah Itu kan pesannya Jadi kalau saya Tidak semua pujian juga kan baik Buat kita Mas Ari Malah kadang-kadang pujian itu Membuat kita terlena Membuat kita Di atas angin dan seterusnya Saya malah berterima kasih Dengan masyarakat yang memberi perhatian Yang kemudian memberikan kritik Bahkan Lebih tajam dari itu ya Kita harus siap Saya kira Karena ini eranya ya Eranya Bahkan lebih muda lagi kan Lewat sosial media Netizen itu kan Wah luar biasa Apalagi netizen Indonesia Apalagi di wilayahnya Jakarta Kita harus siap Saya kira Dan saya sekali lagi Sangat berterima kasih Karena dengan begitu Kemudian kita bisa melihat Sisi-sisi yang kita tidak Blank spot kita ya kan Kan kita tidak mungkin Melihat semuanya Ada blank spot Yang tidak bisa kita jangkau Lewat mereka lah Kemudian kita tahu Persona itu Ada masyarakat yang misalnya Tidak terlayani Ada masyarakat yang Tidak tersentuh oleh Program pemerintah Mereka yang membantu kami Untuk kemudian mendeteksi itu Dan saya Selalu meresponnya Secara positif Bahwa mungkin ada Beberapa yang Kesalahpahaman Karena mungkin Kurang data Kurang informasi Sehingga dia menyimpulkan Pemerintah Seperti ini Atau saya secara pribadi Tidak apa-apa Kita terima aja Sebagai vitamin ya Terus kemudian Tapi kalau ada yang Benar Datanya sesuai Saya panggil dinasnya Kita harus siap Membenahi diri Kita harus siap Memperoleh Perbaiki apa yang kurang Dari yang kita Terima koreksi Saya kira harus Cuman memang Saya tidak menanggapi langsung Orang per orang Karena kan Cukup banyak Kalau kita kemudian Melayani satu persatu Mungkin waktu kita habis Dan saya memilih waktu Kan kita manusia biasa juga Kalau dapat Itu kan Kadang-kadang Tergantung mood juga Jadi makanya Saya memilih Sebelum subuh Sebelum sholat subuh Jadi saya Jadi kalau ada Ini jadi bocor nih Jadi saya Bacanya sebelum subuh Itu kan kondisi kita Paling Feel kita Paling enak Kemudian lagi fresh Situasi juga Sedang Itu tadi Karena masih fresh Kalau siang Bacanya Ini lagi Bisa bad respon Jadi kalau saya Memilihnya Sebelum subuh Atau Paling ini Setelah subuh Itu kan Situasi paling enak Kadang-kadang Kadang-kadang Saya malah senyum itu Kalau dapat itu Karena Oh ini benar Ini tepat Saya harus segera Jadi enak responnya Tapi kalau mungkin Jam 1 siang Jam 2 siang Kita bacanya Mungkin beda ya Jadi saya memilih Seperti itu Dan saya banyak sekali Mendapat Hal-hal yang positif Dan Saya senang sekali Bersyukur gitu Karena ada masyarakat Karena kan kadang-kadang Begini masari Kritik itu kan tanda cinta Benar Kritik itu tanda perhatian Benar Bahwa mereka ingin Lebih baik Dari apa yang ada Dan itu kan doa Sebenarnya Kita respon seperti itulah Bahwa ini Keinginan masyarakat Yang ingin kotanya Lebih baik Yang ingin situasi Dan keadaannya Lebih baik Ya kita bersama-sama Untuk itu Walaupun kita tahu Kemampuan kita Terbatas Mungkin kita belum bisa Menyelesaikan 100% dari problem itu Tapi minimal kita hadir Seperti itu Nah itu yang kami lakukan Luar biasa Jadi sebenarnya Benar juga nih Kalau ada kritikan Atau juga cobaan itu Yang dia itu Bagaimana respons kita Kalau emang kita salah Berarti Kita membaiki Betul Waduh Luar biasa Tapi juga ada Menarik Bapak tadi tuh Dipuji Bukan jadi mulia Dihina Bukan jadi Dihina Bukan jadi Dihina Itu kerja bersama Bersama Saya pastikan Itu kerja bersama Dan Bapak juga Gak terlalu Kalau mendapat pujian Bagus Tapi itu Bukan berarti Sesuatu yang menjadi Apa namanya Kita tidak boleh terlema Iya betul Tapi apakah Bapak kemudian Gak ngejar penghargaan itu lagi Tidak tetap Saya selalu mengulang Menyampaikan kepada teman-teman Jajaran Pemerintah Kota Kendari Bahwa Penghargaan itu Bukan tujuan Ini hanya Bukti Bahwa apa yang kita kerjakan Sudah benar Ya Tetapi itu bukan tujuan Tujuan kita adalah Bagaimana masyarakat terlayani Bagaimana masyarakat bisa Memenuhi kebutuhan hidupnya Karena kan Visi-misi Kota Kendari ini Mas Ari 2017-2022 Itu Menjadikan Kota Kendari Sebagai Kota Layak Huni Berbasis ekologi Informasi dan teknologi Itu tugas saya Masya Allah Iya Jadi saya fokus disitu Jadi bagaimana Menjadikan Kota Kendari Sebagai Kota Layak Huni Kota Layak Huni kan berarti Kesehatannya harus baik Pendidikannya harus baik Ekonominya harus stabil Kan seperti itu Itulah yang kami kerjakan sekarang Waduh Ini Sejauh ini berapa Gimana Alhamdulillah On the track ya Menurut saya Walaupun tentu Kesempurnaan tidak mungkin kita capai Tetapi Dulu Yang Kota Kendari 3-4 tahun yang lalu Itu Selalu langgaran banjir Ya sekarang Alhamdulillah Jauh berkurang Dulu kawasan kumuh Begitu luas Sekarang Alhamdulillah Beberapa titik kawasan kumuh Yang dulunya sangat kumuh Kita sudah ubah Menjadi kawasan yang Bahkan sekarang Jadi destinasi wisata Oh gitu Iya Waduh Dan mana lagi pak Daerah Buntu Toklo Ya dulu itu sangat kumuh Ketika kami pertama kali ini Sekarang Alhamdulillah Jadi destinasi wisata lokal Kita disini Masa Kita membuat kolam pretensi namanya Untuk menampung air ya Air hujan Ke wilayah itu Kalau kemudian Supaya tidak berbenturan Dengan air pasang Gitu lu Alhamdulillah sudah jadi Sekarang Malah sudah jadi objek wisata baru Masyarakat mau Olahraga Mau refreshing disitu Sudah sekarang Nanti bisa sambil jalan ke bandara Nanti bisa mampir Seperti itu Ya Kan itu yang menyebabkan Kadang-kadang banjir Mas Ari Itu yang menyebabkan Akhirnya kita coba Cari solusinya Kita berkonsultasi Ke kementerian PUPR Pusat Alhamdulillah kita dapat Kepercayaan Dan itu kita tangan Masjali Keren banget ya Tapi saya penasaran pak Dari sekian banyak nih Bapak Mencapai penghargaan apa yang paling Penghargaan yang Selamat ini Ini paling bergensi nih Kalau saya Penghargaan yang paling bergensi Dari masyarakat Mas Ari Masalah Jadi bukannya 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 Bialanya itu Bialanya masyarakat ya Bukan Kalau saya sih Ketika mendapatkan Masyarakat Merasa Bahagia Atau kemudian Merasakan hidupnya Lebih baik Dari sebelumnya Sebelum ada program Pemerintah Dan kemudian Itu yang Penghargaan itu Menurut saya yang Masya Allah Karena kan tujuan kita itu Tugas kita itu Bagaimana melayani masyarakat Bagaimana masyarakat bisa Termudahkan Kehidupannya Ekonominya Lebih baik Itu saya kira mas Ari Kalau yang lain-lain Itu juga tentu Menjadi prestise Buat pemerintah Tetapi Masyarakat Yang menjadi Indikator paling utama Wah ini perlu dicontoh Banyak pemimpin ya Teman-teman semua ya Banyak jubungan Ngejar fisiknya Mengejar Bagaimana Masyarakat jadi rito Betul Jadi effort jalankan terus Masalah hasil Yang penting kita Usaha terus Luar biasa Tapi kayaknya kita Break sebentar Karena seru banget Banyak put Yang bisa dikatakan Terima kasih Luar biasa Kita tenang ngopi sebentar Masih di Sutralight Alhamdulillah kita Kembali lagi Masih di Spesial podcast Populer dari Sutralight Dan sekarang ini Kita akan masuk ke segmen Dimana ini Ada semacam Quiz pertanian cepat Yang akan ditanyakan Kepada Pasul Dan akan ditanyakan Oleh Youtuber Asli kendari Namanya adalah Orangnya bongongong Suaranya ada Berarti saya bisa Prediksi ini Suaranya nyaring Entah penyanyi Atau MC Pokoknya ya Ini kalau Sekali bersuara Kedengeran Sampai ke Kalimantan Oke kita Sabu dulu Ini dia Yoda Last show Last show Last show Last show Permainannya gimana nih Vaksin pak Oh Kakak Jodha gimana permainannya nih Cara mainnya Baku kuis-kuis Baku kebak-kebak Baku kuis-kuis Bahasa kendari nih Baku kuis-kuis Baku kuis-kuis Berarti Saling kuis Saling kuis Saya kasih pertanyaan Bapak Wali Kota Siap Jadi saatnya Jadi kasih pertanyaan Nanti Bapak Jodha Kita tanya Kedua pilihan itu Pas habis di Siap Wali kompannya Siap Siap Maku kuis Ya Maku kuis Oke Yang pertama Naik sepeda atau main bola Naik sepeda Ada masalah apa sama Pak Wali 7,5 sekalian rektor Naik sepedanya masih gimana Naik sepeda atau main bola Supaya lebih beras Bapak coba siapa Sepeda Sepeda Kenapa sepeda Pak Ya karena sepeda Nggak perlu orang banyak kan Ya Artinya kalau bola Kan harus sebelah-sebelah tuh Harus lebih banyak orang dulu Ya Repot kan Olahraga juga Iya Sampai tambah Olahraga Walaupun saya bukan Berarti nggak suka sepak bola Tetap bisa Tapi kalau disuruh pilih Ya saya sepeda Tapi apa yang rutin sepeda Rutin Karena saya ketua Sepeda Sulawas Tenggara Yang ada di kendari yang suka bawa sepeda Oh ada aja di pol jawa ya Bawa sepeda kanan kirinya tahu Iya Itu tuh berarti Ada juga disini Di belakang Di belakang Sama istri suka sepedaan juga Ada Istri juga Oh tapi sendiri-sendiri Iya sendiri-sendiri Oh sendiri-sendiri Jadi lebih suka sepedaan Iya Anak goe Anak goe Oke kita lanjut Main IG atau main Facebook Ah Facebook Facebook Oh Facebook Malah kita sudah lihat Facebook Sudah Ini rupa ya Sering di pak Sering Kayaknya saya berteman Sering Iya berteman Dan sering dapat kritik juga dari dia Oh ini salah satu ya Ini salah satunya Saya senang Kritiknya membangun Saya tidak pernah jadi hatersnya Pak Wali Oh iya Kritiknya membangun Saya suka Berarti yang suka Masukannya usulannya bukan ketiga Usulan Masukannya Usulan Iya betul sekali Betul Oh gitu Dan saya sering kali Kalah duluan responnya dengan Dengan Pak Jodha Oh gitu Iya 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 Saya nyusul biasanya Oh Update Ada yang Ada yang gisi buruk Ada yang ini Tahu saya kan Tapi itu biasa saya colik Dan tidak colik Juga saya Langsung Saya tahu Takut coliknya Nanti Kadang-kadang ngoreknya pakai pisau Oh Berarti ngerelek Tapi Bapak main Instagram juga Atau pakai admin Pakai admin Pakai admin Jadi ada follow Ada admin Oke oke Ini aspirasi juga ya Boleh Berarti besok main Instagram Boleh Kalau Bapak main Instagram Bapak juga bagian Kayak pijen Kayaknya saya duluan yang follow Oh gitu Siap Di Instagram apa namanya Pak Nama sendiri Nama sendiri Nama sendiri YouTube apa Facebook juga gitu Iya Waduh Kalau Joget apa Saya semua Youtube TikTok IG Kalaman TikTok juga Ada Oh Aplikasi yang mana yang suka TikTok Yang suka apa Yang suka pindah-pindah buka Apa yang lain laku begini Joget-joget kalau dia Lawak-Lawak Oh Lawak-Lawak Comedian Namanya apa Jodha Lasyawa Jodha Lasyawa Lasyawa Nanti kita follow ya Semuanya Jadi catat semua Yang lagi nonton catat semua Nama akunnya Di semua pakun Jodha Lasyawa Dicari Kalau ketemu Unfollow Saya berharap Sini 1 juta Malah berkurang Berikutnya Oke Pak Jangan jujur lah Walaupun ada orangnya disini Iya Ari untung Atau racer Rahar Dian Ari untung lah Ari untung Mas saya gak suka sombong Bagi dua Apanya kita suka Khususnya konten Youtube beliau Saya ikut Makanya saya tadi kan Begitu ketemu Saya sudah sampein Saya nonton Boleh Selanjutnya Bukan Main podcast Yang paling seru Waktu sama Mat Peci Berjadanya bau darah Paling takut Tapi saya senang sama beliau Karena sekarang dia sudah Sama mendekatkan diri Sama yang Salah satunya itu Wah Wah Sampai datang sama Al-Ati Sering ketok-ketok Apa yang Nama akunnya besok saya follow Apa yang Sampai Sekarang beda Senggara Hahahaha 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 Aduh Seger-seger Seger-seger iya, tiga pilihan ini, panggung-panggung dia agak berat ya? berarti si Islam atau Dian Sastro? Dian Sastro Dian Sastro biasanya kalau ada di pertunjukan tuh namanya Dian Sastro Warung Doyong itu sama lagu ya? kenapa Dian Sastro pak? ya ketahuan umurnya gitu kan? masih ingat ada apa dengan cinta gitu ada apa dengan bapak dulu bapak dulu ini kulak Saputra ketemu sama ibu gara-gara urusan mading, mading bendahara tapi saya lihat bapak, mirip Rizky Dilan dari samping iya, sebelah-sebelahnya mirip atas kalau saya itu kalau misalnya, apa namanya? dari kanan, kayak Dimas Bek kalau dari kiri, kayak Dimas Seto kalau dari depan Bapak-bapak betul di kalau dari depan, di masjid bagus lah gitu ya bagus oke kita lanjut lagi Barcelona atau Real Madrid? Real Madrid kenapa Real Madrid? Ronaldo udah pindah pak tapi maksud saya dulu kan? masih Ronaldo nya atau Real Madrid ya? dua-duanya dua-duanya ini ikut Ronaldo nya juga kalau Ronaldo, walaupun dia paling senior yang terlalu masih jago betul kalau kalau Real Madrid ya udah tau lah ini jago, apalagi suka main PS ya betul walaupun saya tidak suka yang namanya bola tapi saya suka remaja kenapa? saya suka cara mainnya cara mainnya cara mainnya ya betul mainnya pak oke kita lanjut pertanyaan terakhir baca buku atau nonton film? baca buku baca buku baca buku? benar ini buku apa nih pak? banyak khususnya biografi biografi yang buku terbaiknya pada dibaca? ternyelamnya kava van derwitz waduh ketahuan umurnya ya ketahuan umurnya jadi filmnya gak tuh? iya iya tapi kalau film jadi apa yang paling bagus sebenarnya gue ditonton? banyak sih kalau saya dengan ibu itu kalau ada waktu kita keluar daerah selalu sempatkan nonton film pertama ditonton sama ibu apa? nah ini sama istri kadang-kadang lupa nih film pertama sama istri kalau film pertama lupa ya tapi kalau yang yang terkesan itu ketika cinta bertasbih ketika cinta bertasbih ketika cinta bertasbih yaaah lagu apa yang suka? salam aku tobo yaaah salam aku tobo yaaah 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 salam aku tobo kalau udah ketemu saya di youtube salam aku tobo unsubscribe yaaah ada lagu favorit sama ibu? yaaah gak ada sih penikmat aja kita suka mendengar aja yaaah makanya saya lebih senang disuruh push up daripada suruh nyanyi karena ngomong aja pals kalau push up kan gak usah ngomong ya iya 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 kalau saya kan semua media online aktif iya iya kalau jadi semua disitu semua juga jadi saya punya haters iya pasti ada kan tadi kita ngomong kalau ada di media udah pasti ada ada lover pasti ada haters nah bagaimana kalau ada haters bagaimana kalau ada haters setidak urus setidak rodenginjalnya biar rodenganya biar rodenganya biar rodenganya tiktok, instagram, youtube halaman facebook 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 yang mana yang paling suka semuanya karena saya atur semua nah terus kalau siaranya melihat tempatah kendari menurut kamu yang mana? alhamdulillah tanpa apa namanya tanpa meningkat sekarang apalagi kak sudah ada jembatan panjang tidak perlu kita pergi di jawa-jawa ada taman-taman ada yang bisa buat selfie-selfing iya karena dulu kan gua patenari kumu betul ini kak iya iya jadi kalau mau selfie pakai begitulah di belakang kalau selfie sekarang sudah banyak berkati iya sekarang sudah bagus nih dimana-mana kita pergi baru bersedih ke atas tempat ini wah bisa jadi ibu tanwisatanya benar ini tidak perlu dicolek setelah ini dicolek setelah ini dicolek setelah ini iya setelah ini masa saya harus biar pak tolong kain iya nama-nama pak iya teman colek-colek iya teman-teman ketawaan ibu iya oke teman-teman buat juara siapa mudah-mudahan berkes selamat untuk subscribe di polo kita tahu besar lagi sosial medianya iya waduh luar biasa nih wah seger kita seger 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 dan kita datang mendatangkan apa juara datang mendatangkan keseruan iya 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 ini benar-benar akan jadi selesai bukan cuma tiket kendari juga tiket nasional amin 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 dan juga saya banyak dengar atau namanya kebijakan yang perempuan di kota kendari ini berorientasi untuk pelayanan publik betul sahaja bapak kirikan ada pesan apa buat masyarakat ya kepada masyarakat kami pemerintah kota insyaallah berusaha untuk mengupayakan pelayanan publik semakin baik doakan kami mudah-mudahan tahun depan kami bisa mempersembahkan mal pelayanan publik di kota kendari ini dan mungkin yang pertama di Indonesia mas mal pelayanan publik itu gimana masyarakat jadi gini jadi one stop service jadi satu titik dilayani seluruhnya jadi kita ada 24 layanan nanti disana mungkin sudah ada beberapa daerah Indonesia yang melakukan tapi mungkin yang pertama nanti untuk buka 7 hari seminggu 7 hari seminggu jadi nanti kita 1 minggu tetap buka mas Ari jadi disitu bisa ngurus KTP ngurus izin usaha ngurus paspor ngurus sertifikat tanah ngurus apa lagi ya SIM dan sebagainya satu titik jadi one stop service iya one stop service 24 layanan 24 24 jenis layanan 7 hari seminggu 7 hari seminggu waduh luar biasa tuh insyaallah itu berarti ada nanti kita minta mas Ari lagi ah 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 boleh boleh itu jadi penasaran iya ini sementara dibangun belum banyak diterapkan ya iya mall pelayanannya sudah ada di beberapa daerah tapi untuk yang buka 7 hari seminggu mungkin kami yang pertama waduh ini luar biasa jadi solusi lagi buat masyarakat iya iya ada lagi kalo gak salah itu ada yang namanya apa kembar apa tuh saya denger tuh jalan 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 kembar jalan kembar kali-kali-kali ya kali-kali ya ya ini sementara kami bangun mas Ari insyaallah tahun depan nih kita doakan ya penemuan rampung ini menjadi solusi untuk kemacetan kota kendari sudah mulai macet ini kota kendari kita buat solusi inner end road jadi jalan tengah kota yang kita bangun 30 meter lebarnya ini kemudian kita orientasikan untuk membelah ya kota kendari dan kita juga orientasikan nanti untuk UMKM dimana UMKM jadi di sisi-sisinya kita udah bebaskan jadi pembebasan lainnya itu tidak hanya itu jalan tapi juga untuk space UMKM nantinya oh seru dong iya oh saya bayangkan katanya itu akan seperti jalan semanggi gitu iya karena ada nanti di tengahnya mas Ari itu yang lebih kalo diameter bundaran H itu kan 100 meter ya diameternya kalo ini 120 meter jadi lebih besar bundarannya nanti kalo makanya peresmian kita undang Mas Ari lah berkiraan 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 sementara sementara pembangunan oh menarik nih iya iya amin 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 nah sejauh ini apalagi nih pak ini tuh bapak udah yang satu udah dibangun setelah ini bapak mau bapak udah apalagi nih kita juga sedang mempersembahkan taman kota yang nanti di tengah taman kota itu ada tubuh kalosara namanya jadi tubuh kalosara disibel persatuan masyarakat kendari Mas Ari oh jadi kalo sara ini simbol adat yang kalo misalnya masyarakat bersengketa atau ada perselisihan termasuk misalnya mau pelamaran adat ini turun semua harus sepatu oh iya iya jadi ada satu kesepakatan iya betul ini ada simbolnya itu rotan ya tiga utas rotan yang kemudian jadi simbolnya disitu ada buah pinang daun sirih yang disimpan dalam sebuah nampan nah ini kemudian kita letakkan nanti secara terjaga tentu di tengah taman kota kendari ini kan kadang-kadang generasi muda kita anak muda kita kan jauh dari budayanya ya nah kita ingin nanti mereka datang ke taman itu sambil berekreasi sambil olahraga sambil refreshing itu mengenal budayanya jadi mereka tidak tercerabut dari akar budaya dan mereka tahu siapa dulu pendahulu yang kemudian merintis daerah ini dan seterusnya seperti itu ini menariknya bahwa bapak memperkenalkan itu dengan cara milenial sih ya apalagi mungkin sekarang lagi jamannya yang namanya sosmed ya ibaratnya eksistensi ibaratnya untuk di selfie bisa betul dan memperkenalkan itu betul jadi secara gak langsung spot itu jadi spot yang edukasinya masuk edukasinya masuk rekreasinya masuk ekonominya juga masuk jadi ini menarik jadi kadang-kadang orang males untuk mempelajari budaya karena terkesan terlalu kolos betul disimpan di museum ini kita simpan di tengah area publik area publik yang justru malah jadi spot kalau belum kalau belum kalau belum kalau belum kendari ini menarik oh trafik kiri itu ada ada FPA diskusi itulah tadi diskusi masukan dari berbagai pihak tokoh-tokoh adat ya diskusi bersama kami apa nih yang kita sepakati yang ingin kita angkat simbol dari kota kendari malah belum disepakati waduh ini sebenarnya ide-ide yang mesti dimiliki oleh banyak pemimpin-pemimpin ya bagaimana mengakomodir komunikasi masyarakat dengan media iya dan juga menjadi sesuatu yang win-win ibaratnya semua merasa diuntungkan jadi semua juga merasa terakomodasi kepentingan dan keinginannya ini yang menarik Pak Bapak sepertinya mengetahui banyak mengenai adat dan adat kendari Bapak memang asli kendari saya lahir kendari TK sampai S2 ijazahnya kendari semua Mas Ari gak pernah tinggalkan kendari tapi gak semuanya nah itu orang asli setempat iya kalau Bapak Ibu itu bugis merantau kesini ketemu disini karena sama-sama tukang jahit tadi kan ketemunya disini jadi saya lahir disini Mas Ari kalau jadi Bapak sama Ibu menjahit hasil jahit tadi jadi mereka kecil di kendari jadi paham mengenai kendari dan juga akan menjadi apa namanya jurubincara dari kendari untuk masyarakat kendari waduh Mas Yallah luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa apa namanya informasi yang saya dapatkan juga dari Bapak dan juga kisah mengenai anak tukang jahit yang menjadi wali kota sampai ke Jakarta itu ternyata setelah disatronin kesini benar-benar apa namanya nyata adanya dan begitu menginspirasi ini bukan hanya buat keluarga kendari tapi buat kita semua yang menyaksikan acara ini menunjukkan bahwa semua yang memiliki tekad dan kerja keras dengan niatan tulus untuk menjadi seseorang yang berwarna bagi orang banyak itu punya juga Allah juga akan memberikan jalannya iya memang kira-kira Bapak oksisi yang belum terjadi apa sih Pak? kalau saya persisinya berbuat aja Mas Hari biarlah Allah nanti yang menyempurnakan dari semua ikhtiar kita iya waduh karena kalau kalau minta khawatir nanti yang dikasih lebih besar dari yang diminta waduh Masya Allah saya makin aja Bapak pergi entahan aja sih kayaknya masih lagi waduh luar biasa waduh ini teman-teman semua terima kasih sebelumnya apalagi ini memperlekat saya dengan Pak Sul ini luar biasa sekali saya juga semang bisa ketemu langsung sama Mas Eric udah lama fans bisa waduh dan terima kasih untuk teman-teman semuanya Diskom Info Kota Kendari 19 Cafe Jodal Asia Wa kemudian Engel Tocu Chris Santi siapa lagi siapa lagi di bawahnya nih di bawahnya nih Isdalia eh bukan ya Lihal Berman Engel Jars Foundation menjadi Isdalia ya oke dan juga nama-nama yang belum bisa kita sebut satu persatu terima kasih kesempatan terima kasih dengan Pak Sul Sama-sama Sama-sama Mas Ari Amin 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 Jangan kapok ke Kendari Mas Ari masih banyak yang harus di explore di Kendari iya nih makanya makin lama makin cantik Amin Amin dan juga apa namanya perkenan saya lalu mulai balik disini lagi ya Amin Amin kami tunggu dan juga terima kasih untuk menaikkan cafe apalagi tempat ini luar biasa untuk teman-teman para youtuber kendari kesini deh spotnya dimana-mana bisa jadi tempat untuk pilih konten luar biasa jadi waktu itu pembentangan kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih